Wih, ada ramen disiram api membara. Gimana rasanya ya Besti? Nah, sekarang kita mau ajak kalian nih buat makan ramen viral yang ada di daerah Cibubur. Namanya Goma Kitchen. Tuh, lihat Besti. Interior restonya seperti resto ala Jepang gitu ya. Dan kalian tahu gak, disini mereka tuh punya menu ramen yang viral bikin geger dunia mah ya. Hahaha, namanya Big Fire Ramen. Untuk ramennya, dia tipe jenis ini yang lurus tipis. Yang disiram dengan kuas spesial fire ramen yang berwarna coklat. Nah, ramen disini pake kaldu spesial dari ikan terbang loh Besti. Wah, yang Goma pasti makin penasaran kan? Untuk topping ramennya, dia pake smoke deep. Ditambah daun bawang dan juga telur rebus. Nah, ini dia nih atraksi yang bikin geger dunia maya. Ramennya akan disiram api. Oh my God. Wah, langsung menyala membara menjulang tinggi. Gokil banget. Nah, jujur li aku ngeliatnya aja makin penasaran gimana rasanya. Oke, standu ya. Kita juga udah pesan menu spesial lainnya nih. Ada chicken spicy komagata. Dan kalau yang ini namanya rice hot bread ala Jepang. Yang di dalamnya tuh ada nasi, chicken spicy yang berbalik saus merah pedas. Dan ditambah dengan relehan keju mau jerela. Karena ini dimasak langsung di hot bread, jadi kejunya tuh langsung melting Besti. Wuih, wuih, wuih. Jadi gak sabar gak sih buat unboxing? Misi-misi-mase. Kok misi-misi-mase? Iya kan misi-misi-mase. Kan lagi di restoran Jepang. Di restoran Jepang. Gitu kalau di Jepang. Enggak, aku kalau misalnya masuk restoran Jepang ada cewek-cewek bilang misi-misi-mase. Kalau misi-misi-mase kamu bukan ke Jepang, ke Jawa kayaknya. Jadi guys, kita sekarang lagi ada di Goma Kitchen, kota wisata Cibubur. Oh, nyanyi lagi loh. Mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan putih. Jangan dipegang, jangan dipegang gak boleh. Kenapa sih, War? Pokoknya ini surprising buat kamu. Nah, ini speciality. Bisa agak digergan ya. Ini adalah ramen anti mainstream. Tuh, Mas udah datang. Mundur, mundur. Bisa sih. Ini gak mundur. Kenapa kamu sulap sebenarnya ya? Sini, sini, sini. Bang! Awas! Kita akan lihat ya, Besti. Jadi, kira-kira apa yang akan dilakukan sama Mas-nya? Api unggun di rumah ini. Mas, thank you ya. Jadi, Kenco, Besti yang ada di rumah. Ini ramen dengan nuansa makanan yang berbeda. Jadi langsung kayak pelambe. Kalau makanan western kan pelambe. Jadi nunjukin api di depan tamu. Gak banget pelambe. Oh, pelamboyan. Bunga dong. Ya buat kamu. Ya buat ada-ada aja ya. Nah, sekarang kita langsung cobain aja ramennya. Tapi bagus, Kak. Karena ini untuk menarik tamu juga. Karena kan sekarang orang suka yang viral-viral. Yang unik-unik. Sukanya unik-unik. Tapi di-support juga nanti akhirnya sama rasanya juga. Betul. Jangan cuma kayak action-nya aja. Tapi rasanya juga harus menunjang ya. Kita cobain kuahnya ya. Menawar enak. Belum cobain. Belum ya. Mari kita cobain kuahnya ya. Bismillahirrohmanirrogin. Wuih! Yang paling aku suka. Smoknya itu bener-bener berasa banget. Wijen panggangnya juga bener-bener berasa banget loh guys. Jadi bener loh. Ini tuh bukan cuma sekedar action aja. Tapi emang rasa smoknya itu emang jadi berasa banget di lidah. Ciri khas ya. Terus untuk kuahnya emang sejati juga endol. Besti ya. Aduh Gusti! Kuahnya rich parah. Gak heran banget kalau ramen di sini jadi viral sekali Besti. Kalian tahu tekstur ramennya itu bener-bener al dente banget. Dia gak keras dan gak kelembekan juga. Karena dimasaknya dengan temperatur yang sangat pas. Dan waktu yang sangat litih. Aduh kak, gimana? You like me? Aku suka banget sih. Aku suka banget sama tekstur mie ramennya. Karena pada dasarnya daging juga udah di-smoke juga war. Jadi rasanya emang menarik banget ya. Beda dari ramen-ramen yang lainnya Besti. Betul. Jadi dagingnya itu memang daging smoke beef. Iya. Terusnya juga dia ditambah lagi. Dengan smoke tadi yang atas minyak. Dengan ketemu sama air ada api itu. Yes. Jadi kayak nyambung aja gitu ya. Asik gak masukkan ramen lagi ya. Sumpah. Aku pernah beberapa kali nyobain ramen yang ada ya kan. Tapi ini termasuk bisa jadi saya tulis ramen terenak. Iya. Enak sih. Iya kan ya kak? Aku suka. Gak boring loh rasanya loh. Menyenangkan kita loh guys. Cuman guri doang. Tuh. Ini isu ramen merahim. Apalagi udah tambah cili oil guys. Rasanya bener-bener makin manja. Aku mau tambah lagi ya war. Coba. Cili oil ini juga enak. Cili oilnya tuh gak terlalu yang pedas sekali. Cuman disiapin cabai rawit buat yang pedas. Indonesian food lah. Karakter ya. Ada cabai. Enak-enak. Ini endo surendo tak endo-endo guna. Guna. Aku suka banget sama si kuahnya. Rasanya tuh makin melejit karena tambahin cili oilnya hui hui. Toppingnya bener-bener smoke banget guys. Dia sepur lembut dan ngeblend banget sama si ramennya. Mungkin ada yang bilang kayak aduh gak suka sama ramen. Karena rasanya tuh jepanis banget. Tapi ini tuh kayak udah divariasiin dengan rasa Indonesia. Jadi tastenya buat aku masuk banget ya kak. Wuih Gusti kuahnya makin pedas. Dia gak pedas. Dia ngeblend sama yakitori. Yakitori-nya ayamnya ya guys. Karena dia agak manis ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hmm enak banget. Hmm. Coolen, empuk, juicy. Smoknya gue masih berasa dan wijen yang paling terpenting. Ya. Dia bakarannya gak terlalu bosong ya. Betul. Dan asa jangan ciral doang loh ya. Guys. Turuk-turuk ke sini. Hmm. Nah biar makin meriah, kalian bisa pesan yakitori kayak kita begini nih. Bumbu yakitorinya bikin gagal move on. Karena dia berkali-kali dioles bumbu bakaran khas Jepang. Yakitorinya juga full daging banget. Teksturnya itu juicy abis. Karena dia pake pupa ayam. Jadi gak keras. Nah ini selanjutnya adalah chicken spicy pomagato. Gue liat, wuih. Ini kok cuma satu. Eh, eh. Ini kan seri. Kok sih seri? Kalau di dalam lo toh aku takut. Lalu pelan-pelan tuh aku main yon. Nih guys, keliat war. Wuih, ada butternya. Ah, war ambil sendiri dong. Tidak aku ambil sendiri. Ambil kemana? Ke dapur, ke belakang. Hei, mau rumah nenek lu. Iya, emang begitu. Kan restoran Jepang masih udah ngambil ambil ke dapur. Ih, nih guys, chicken-nya tuh. Baik-baik. Keuruk hot clad, coy. Nih guys, kita bulen dulu ini ya. Aku mau yamma gata. Mana? Oh, udah jadi. Makasih ya. Nih, ternyata aku udah jadi nih ya. Tuh. Emang kamu doang yang makan aku juga udah jadi tuh. Hmm, specialty. War, enak banget. Tuh, wiii. Ini bener-bener mild teeth. Very-very hot, very-very cool. And jelly chinos ya guys, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my, wow. Kejunya semelting lumer abis. Karena disajikan di hot plate, jadi hangatnya itu awet sampai ending. Bener-bener kayak gak boring ya gak sih? Menyenangkan ini. Ayam ini juga endul banget. Ada gurih-gurihnya gitu dari kejunya. Dia pinter. Mungkin kalau nasi, pakai mozzarella. Orang Indonesia agak maksa dan agak enek ya. Tapi buat nge-balance-nya, dia pakai butter di atasnya. Nasi panas, dia pakai butter. Wuh, dia masuk dia. Dan ayamnya juga enak banget dong. Itu kayak mozzarella itu wangi banget. Ini bukan mozzarella ala-ala ya. Iya, alapasti lah. Tuh, lihat, lihat. Lihat, lihat, lihat kan. Wuuuuh, Gusti. Kalau aku langsung aku campur ke dalam nasi, tuh. Ini dia kayak sarang laba-laba spiderman. Dia tuh kayak ini, modelnya kayak nasi risotto. Oh, risotto. Iya, iya kan. Jadi satu sama sepuluh. Kita langsung kasih rating aja. Untuk Goma Kicen ini berapa warna cira-cira? Satu! Yes! Best banget. Wajib banget dicoba. Rasa jepanis, tapi gak terlalu jepanis ya. Tandangin bikin lapar. Approve! I like it. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax